Meskipun kita pasrah dengan kekalahan yang diterima timnas Indonesia atas timnas Guenia malam tadi, namun yang pasti kita tak rela dengan keputusan kontroversi yang diambil oleh Wasid, dua penalti yang diberikan kepada tim Indonesia dinilai tak layak, dan komentar tegas pun disampaikan Presiden FIFA Usai Laga Indonesia kontra Guenia. Laga playoff antara timnas Indonesia U23 menghadapi Guenia U23 berakhir dengan skor 0-1, Laga yang menentukan tiket untuk lolos ke ajang Olimpiade pada akhirnya harus berakhir dengan cerita yang tak menyenangkan bagi sekuat tim Garuda Indonesia, meski begitu ada kebanggaan yang bisa kita dapatkan di laga ini, timnas yang tak begitu diunggulkan berhasil tampil luar biasa di lapangan, mereka berhasil mengimbangi permainan dari Guenia yang diperkuat oleh banyak pemain-pemain yang berkarir di Eropa, melihat perlawanan yang ditunjukkan oleh para pemain, kita sejatinya tak layak kalah, namun lagi-lagi Wasid dalam laga tersebut melakukan kesalahan saat memberikan keputusan dalam laga malam tadi, seperti saat menghadiahkan penalti kepada tim Guenia, meski terlihat dari tayangan ulang, pelanggaran yang terjadi sejatinya di luar kontak penalti. Lum lagi penalti kedua yang didapatkan Guenia, itu sungguh sangat kontroversi, kita bisa lihat dari tayangan ulang, di mana kaki Dewangga terlihat lebih dulu menyentuh bola sebelum kaki pemain Guenia mengenai paha Dewangga, itu bisa dikatakan tekel bersih, namun sayangnya Wasid tetap menunjukkan titik putih, kejadian itu sempat membuat para penggemar gemeteran, namun beruntung Ernando Ari berhasil membaca dengan tepat arah bola yang ditendang pemain Guenia. Hal yang kontroversi tak hanya terjadi di dalam lapangan, bahkan ada yang mengatakan kontroversi itu sudah terjadi sebelum laga dimulai, di mana pemilihan stadion yang tidak ada fasilitas far dinilai sangat kontroversi, padahal laga ini adalah laga penting yang seharusnya harus sangat dibutuhkan dalam pertandingan, belum lagi saat Wasid memberikan kartu merah untuk Sinta Eeyong, pemain Guenia juga terlihat manja dan mudah jatuh serta sering mengulur-ulur waktu, tapi Wasid kurang tegas sehingga kejadian itu terulang terus. Kejanggalan ini sendiri tentu menampar wajah FIFA, pasalnya laga playoff ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino bersama dengan Erik Thohir yang berada di sebelahnya, melalui akun Instagramnya Infantino pun kemudian menuliskan pesan dengan memposting foto timnas Indonesia di Paris, ia mengajak Indonesia untuk tetap bangga pada tim Garuda. Pesan saya kepada semua orang di negara pencinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda, dan terus mendukung mereka dengan semangat yang sama, karena mereka bergerak ke arah yang benar, saya menyaksikan mereka bermain di Clarion Fonte Paris hari ini, dan dapat dikatakan bahwa tim tersebut melewatkan kualifikasi bersejarah untuk Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis, terima kasih kepada semua orang Akeong PSSI dipimpin oleh Presiden Erik Thohir, atas kerja luar biasa yang telah dilakukan sejauh ini, dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini. Kelahan timnas Indonesia di laga tersebut tentu menghadirkan kekecewaan yang sangat besar bagi para supporter, pemain, hingga tak terkecuali sang pelatih Sinta Aeyong, dari video yang dipublikasikan oleh timnas Indonesia pasca pertandingan terlihat suasana sunyi yang terjadi di dalam locker room pemain timnas, di situ para pemain nampak menundukkan kepalanya, mereka meneteskan air mata, dan jelas para pemain menjadi sosok yang sangat terkukul dengan gagalnya Indonesia ke Olimpiade Paris, selain mereka menurut laporan yang berkembang, Sinta Aeyong juga dikabarkan ikut menangis, pelatih asal Korea ini tak kuasa menahan kekecewaan usai gagal membawa Indonesia lolos ke Olimpiade, seperti kita tahu meski target yang dibebankan pada Sinta Aeyong hanya lolos 8 besar, tapi Sinta Aeyong telah membawa kita ke 4 besar Asia, di mana sejatinya ia masih memiliki satu mimpi untuk membawa kita ke Olimpiade yang sayangnya belum berhasil kita wujudkan, di laga malam tadi melalui status wa Coach Nova asisten pelatih dari Sinta Aeyong ini pun menuliskan pesan yang memberikan semangat pada Coach Sin untuk tidak menangis. Melihat betapa besar perjuangan para pemain, hingga pelatih, serta staff dan tiap elemen yang mensupport timnas Indonesia, berbagai apresiasi positif muncul ke permukaan, sekali lagi timas Indonesia kita ini telah menuliskan tinta sejarah, tim debutan di ajang Piala Asia U23 yang menjadi tim tak difavoritkan berhasil lolos hingga 4 besar, bahkan memberikan persaingan yang sangat sengit di babak playoff, itu semua bisa membuat kita bangga dan itulah yang kemudian diapresiasi oleh berbagai pihak termasuk Ketua Umum PSSI Erik Thohir, sekali lagi Indonesia telah menuliskan tentang sejarah di Piala Asia U23. Kalian juga hasil terbaik, jadi jangan nangis, segaknya kepala kalian, masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama ASC ini, kalian bawa ke World Cup Communications. Kita patriot, kita fight lagi. Dan saya apresiasi. Saya cinduk kepala, terima kasih. Itulah tadi cerita dibalik kejanggalan yang dilakukan oleh wasit pertandingan yang membuat para pemain timnas Indonesia gagal mengukir sejarah untuk melangkah ke ajang Olimpia de Paris. Kita melakukan pelanggaran, Bu Maru? Iya, di kotak finali.